Hai guys, apa kabar semuanya para pecinta drama Korea? Kali ini aku mau bahas untuk preview episode ke-12 dari drama Under the Queen's Umbrella. Nah, setelah Pangeran Song Nam akhirnya berhasil menjadi putra mahkota, tentu saja Pangeran Ohi Song dan juga ibunya sangat kesal. Namun, dia yakin bahwa Pangeran Song Nam belum tentu bisa menjadi raja. Pangeran Ohi Song juga khawatir tentang Soe Hamdok karena dia yang mengetahui jika Pangeran Ohi Song telah membunuh seseorang. Nampak Tabib Kwon yang memakai pakaian Tabib Istana dan menemui Soe Hamdok di dalam penjara. Kemungkinan sebelumnya, Tabib Kwon telah menemui Selirwang terlebih dahulu sebelum menemui Soe Hamdok. Selirwang juga bertanya racun apa yang dia berikan kepada putra mahkota. Nampaknya hal itu juga akan dilakukan kepada Soe Hamdok. Nah, terlihat Soe Hamdok meminum sebuah obat yang nampaknya itu racun. Tentu saja mereka membunuh Soe Hamdok untuk melindungi Pangeran Ohi Song dan juga melindungi para pemberontak. Setelah kematian Soe Hamdok, sepertinya raja mulai curiga tentang orang-orang yang berada di pihak Ratu Yon. Ratu akhirnya akan mencari calon istri untuk putra mahkota yang baru. Dia pun nampak berkeliling untuk mencari wanita yang sesuai dengan kriterianya. Ketika itu, Cunga juga melihat pengumuman bahwa akan diadakan seleksi untuk mencari putri mahkota. Kemudian dia pun buru-buru pulang, namun nampaknya keluarganya sedang melakukan pertemuan yang sangat penting. Nah, di sini akhirnya Cunga memberitahu ayahnya bahwa dia ingin mengikuti seleksi sebagai putri mahkota. Akhirnya hari seleksi itu pun tiba dan Cunga mengikuti beberapa tes untuk menjadi putri mahkota. Tentu saja setelah Pangeran Song 6 berhasil menjadi putra mahkota, Ibu Suri tidak akan tinggal diam. Dia mengatakan akan memilih calon putri mahkota yang terburuk untuk putra mahkota yang baru. Oke, Ratu juga sepertinya masih menyelidiki tentang penyebab kematian dari mendiang putra mahkota. Dan satu-satunya orang yang bisa menjelaskan hal tersebut adalah Tabib Kwon. Nah, apakah Ratu akan berhasil menemukan identitas asli dari Tabib Kwon? Kita nantikan episode selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Terima kasih telah menonton!